Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Teman-teman siswa-siswi kelas 5 SD maupun ME Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan soal-soal yang ada di buku ESPS Atau buku Erlangga Straight Point Series Matematika Untuk siswa kelas 5 ya Kali ini kita akan membahas soal latihan ulangan bab 4 Untuk yang paket 2 ya Jadi kemarin pada video sebelumnya kita sudah selesai Sudah tuntas membahas soal-soal paket 1 Nah pada video ini kita bahas yang paket 2 Yaitu latihan ulangan bab 4 Pengetahuan menghitung volume serta menentukan jaring-jaring kubus dan balok Halaman 108 Mari kita mulai saja Jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai belajar Agar kita mendapatkan kemudahan untuk mencari ilmu Kita mendapatkan kemudahan dalam belajar Baiklah siswa-siswi kelas 5 teman-teman semuanya Kita langsung ke bagian A Atau soal-soal pilihan ganda Nomor 1 Kita baca terlebih dahulu soalnya Jika akar pangkat 3 dari A sama dengan 9 Maka nilai A sama dengan titik-titik Apakah A 529 B 645 C 729 Atau D 820 Oke Untuk nomor 1 Apabila akar pangkat 3 dari A sama dengan 9 Maka A secara otomatis adalah 9 pangkat 3 Atau 9 kali 9 kali 9 ya 9 kali 9 itu hasilnya adalah 81 81 kali 9 hasilnya adalah 729 Maka kita cari jawabannya 729 adalah opsi jawaban yang C ya Dengan demikian nomor 1 jawabannya adalah C 729 Oke mari kita lanjutkan ke soal nomor 2 Nomor 2 Hasil dari akar pangkat 3 dari 4913 adalah titik-titik Oke Untuk menyelesaikan soal ini Kita bisa mengingat kembali Tabel cara menentukan hasil akar pangkat 3 ya Ini sudah mencapai ribuan ya Kalau kita gunakan faktorisasi prima Bisa ya bisa tetapi sangat lama ya Maka kita gunakan tabel karena nilainya sudah lebih dari seribu ya ribuan Oke Untuk akar pangkat 3 dari 4913 ya Kita lihat dulu bahwa 4000 ini 4913 ini Berarti antara seribu dengan 8000 ya Maka angka puluhan hasilnya nanti adalah 1 ya Kalau sudah mencapai 8000 ya Kalau sudah mencapai 8000 ya nanti angka puluhan hasilnya adalah 2 ya dan seterusnya Oke kembali lagi ke ini ya angka puluhan hasilnya Kalau 4000 artinya masih kurang dari 8000 maka angka puluhan hasilnya nanti adalah 1 ya Sampai disini paham ya Nah sekarang kita lanjutkan ke satuan hasilnya Satuan hasilnya ini kita lihat angka belakangnya ya Nah satuan dalam akar ini adalah 3 ya Angka belakangnya 3 Maka hasil satuannya itu pasangannya 3 yaitu 7 ya Kalau belakangnya 7 maka pasangannya 3 Satuan hasilnya 3 ya Kalau 2 itu pasangannya dengan 8 ya Kalau selain 3, 7, 2, dan 8 itu hasilnya adalah Hasilnya adalah angka itu sendiri ya Misalnya kalau 1 ya hasilnya 1 ya 5 hasilnya 5 Oke maka satuan dalam akarnya apabila ini 3 Maka satuan hasilnya nanti adalah 7 Sehingga angkar pangkat 3 dari 4913 itu 1 dan 7 ya 17 ya maka jawabannya adalah yang Yang B ya Nomor 2 nih B 17 Oke Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya Hasil dari 12 pangkat 3 Dikurangi 6 pangkat 3 Ditambah akar pangkat 3 dari 125 Adalah titik-titik Oke mari kita langsung hitung Ya 12 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 3 Ditambah akar pangkat 3 dari 125 12 pangkat 3 berarti 12 x 12 x 12 Ya hasilnya adalah 1728 ya Sampai disini tidak perlu saya uraikan Terlebih dahulu ya 12 x 12 x 12 ya Ini saya langsung tuliskan hasilnya Dari 12 pangkat 3 itu 1728 ya Kita kurangi dengan 6 pangkat 3 6 pangkat 3 itu berarti 6 x 6 x 6 Ya 6 x 6 itu 36 36 x 6 itu 216 Oke kita tambahkan dengan akar pangkat 3 dari 125 Ya akar pangkat 3 dari 125 itu hasilnya adalah 5 Ya ini juga saya kira sudah kita bahas berkali-kali ya Bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari 125 Ya sudah berulang kali kita jelaskan Maka saya tuliskan langsung hasilnya ya Kita gunakan faktorisasi prima ini Oke Jadi kita lihat bahwa disini ada pengurangan Ada penyumlahan ya Sama kuat maka kita hitung dari depan ya 1728 dikurangi 216 itu hasilnya adalah 1512 Kita tambahkan hasilnya dengan 5 ya 1512 ditambah 5 hasilnya adalah 1517 Jadi jawabannya adalah yang A untuk nomor 3 ya 1517 Oke Bisa dipahami ya teman-teman ya Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4 Banyak kubus satuan dari bangun berikut adalah titik-titik Jadi ini ada sebuah kubus ya Yang terdiri dari kubus-kubus satuan Ya Nah yang diminta dari soal ini adalah Berapa banyak kubus satuan dari bangun berikut Jadi kita lihat disini ada kubus satuan ya Kita untuk menentukan jawaban dari soal ini adalah Kita hitung volume kubus keseluruhan ya Kita kurangi dengan bagian yang kosong Nah bagian yang kosong ini ternyata membentuk sebuah Balok ya dengan panjang sisinya 4, 4 ini ke belakangnya ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ya Jadi kubus dikurangi balok Oke Nomor 4 Saya tuliskan saja disini Banyak kubus satuan itu berarti Kubus keseluruhannya dikurangi bagian yang kosong Nah untuk kubus keseluruhannya ini Berarti 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dikalikan tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pangkat 3 ya 8 pangkat 3 Nah kita kurangi dengan bagian yang kosong Yang membentuk balok tersebut ya Bagian yang kosong itu Mari kita lihat Bagian yang kosongnya ini ada 1, 2, 3, 4 4 dikalikan 1, 2, 3, 4 Dikalikan lagi dengan Ke belakangnya tadi 8 ya Jadi 4 Kali 4 Kali 8 Ini bagian yang kosongnya Oke 8 pangkat 3 itu keseluruhan tadi ya 8 pangkat 3 itu artinya 8 kali 8 kali 8 8 ke 8 itu 64 64 kali 8 itu sama dengan 512 Kita kurangi dengan Bagian yang kosong tadi Jadi 4 kali 4 itu 16 16 kali 4 itu 128 Ya Oke Sehingga bisa kita kurangkan 512 dikurangi 128 Itu hasilnya adalah 384 Jadi banyaknya kubus satuan Dari bangun Nomor 4 adalah 384 Yang B Semoga bisa dipahami ya Teman-teman Kita lanjut ke soal nomor 5 Soal nomor 5 Kita diminta untuk Menentukan volume Balok ya Dimana Kita ketahui bahwa Panjang balok itu adalah 32 cm Kemudian lebarnya 8 cm Dan tingginya 8 cm Maka volumenya adalah Sebagai berikut ya Oke untuk soal yang nomor 5 Volume balok itu Panjang kali lebar kali tinggi Ya Tadi sudah diketahui bahwa Panjangnya itu 32 cm Lebarnya 8 cm Dan tingginya 8 cm Sehingga volumenya adalah 32 kali 8 itu 256 256 dikalikan 8 Tingginya ya Itu sama dengan 2048 cm Kubik Jadi volume balok pada nomor 5 Adalah 2048 cm Kubik Jawabannya adalah yang C Ya C 2048 Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi ya Untuk soal yang nomor 6 Untuk soal yang nomor 6 Panjang rusuk kubus Yang memiliki volume 512 cm Kubik adalah Titik-titik Apakah A 8 cm B 10 cm C 12 cm Atau D 14 cm Oke Untuk yang nomor 6 Sudah diketahui bahwa Volumenya adalah 512 cm Kubik Ya Maka Panjang rusuk Atau R Itu berarti Akor pangkat 3 Dari 512 Ya Karena Panjang rusuk itu Semuanya sama Untuk kubus ya Kita bisa cari Dengan cara Faktorisasi prima Ya Sebagai berikut ya Karena masih kurang dari 1000 Kita Gunakan Faktorisasi prima Tidak masalah ya 512 Dibagi 2 Itu 256 256 Dibagi 2 Itu 128 128 128 Dibagi 2 Itu 64 64 Dibagi 2 32 32 Dibagi 2 Sama dengan 16 16 Dibagi 2 Itu 8 8 Dibagi 2 Itu sama dengan 4 4 Dibagi 2 Hasilnya adalah 2 Jadi ada berapa Jadi ada berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Jadi 512 512 Kalau akar pangkat 3 ini di dalam akarnya itu juga pangkat 3 Maka bisa kita hilangkan ya Akarnya menjadi tinggal 2 x 2 x 2 Oke 2 x 2 itu sama dengan 4 4 x 2 sama dengan 8 Jadi panjang rusuk kubus Dengan volume 512 Hasilnya adalah 8 Atau opsi jawaban yang A 8 cm Oke Itu yang nomor 6 Kita lanjutkan ke soal nomor 7 Tinggi balok pada gambar berikut adalah titik-titik Jadi kita diminta untuk menentukan tinggi balok Sementara diketahui bahwa volume balok adalah 1560 cm3 Panjangnya 20 cm Lebarnya 6 cm Kita mencari tingginya Oke untuk soal yang nomor 7 Kita tulis dulu ya volume baloknya adalah 1560 cm3 1560 cm3 Panjangnya 20 cm3 Lebarnya 6 cm3 Tingginya yang akan kita hitung Jadi tinggi itu berarti volume dibagi panjang x lebar Volumenya tadi adalah 1560 cm3 Kita bagi dengan panjang x lebar Panjangnya 20 cm3 Lebarnya 6 cm3 Jadi 1560 cm3 Dibagi dengan 20 x 6 cm3 Itu 120 cm3 Ini bisa kita coret ya Nolnya Tinggal 156 cm3 Dibagi 12 cm3 Hasilnya adalah 13 cm3 Jadi tinggi dari Balok tersebut Yaitu 13 cm3 Atau opsi jawaban yang C Ya opsi jawaban yang C 13 cm3 Oke demikian untuk yang nomor 7 Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 8 Kubus berikut yang memiliki panjang rusuk 16 cm Adalah titik-titik Ya disini ada beberapa kubus Ya ada 4 kubus Masing-masing dengan volume Yang A itu volume nya 1728 Yang B volume nya adalah 2744 cm3 Yang C 4096 cm3 Dan yang D Kubus yang D itu volume nya adalah 5832 Manakah kubus-kubus ini Yang memiliki panjang rusuk 16 cm Oke berarti Untuk menjawab nomor 8 Kita langsung Masukkan saja ya Volume itu Rumusnya adalah R pangkat 3 Atau rusuk kali rusuk kali rusuk Nah rusuk yang 16 cm Rusuknya tadi 16 cm ya Berarti kita masukkan 16 x 16 x 16 16 x 16 itu 256 256 x 16 sama dengan 4096 Jadi Kubus yang memiliki panjang rusuk 16 cm Itu volume nya adalah 4096 cm3 Nah kita cari jawabannya yang 4096 cm3 Ya volume nya Jawabannya adalah yang C Ya Kubus yang memiliki panjang rusuk 16 cm Volumenya adalah 4096 cm3 Atau opsi jawaban yang C Ya Oke berarti Selesai untuk soal nomor 8 Kita lanjut ke soal nomor 9 Soal yang nomor 9 Tiga kubus berukuran sama Disusun sedemikian rupa Sehingga Membentuk sebuah balok Jika volume Susunan kubus tersebut Adalah 1029 cm3 Panjang Satu rusuk kubus Adalah titik-titik Jadi Ini ada tiga kubus ya Yang berukuran sama Dibentuk sedemikian rupa Bisa ditumpuk ke atas Atau dijajarkan ke samping Untuk membentuk sebuah balok Sama saja Volumenya diketahui Volume baloknya Berarti ya Volume susunan kubus itu kan Berarti volume baloknya Itu 1029 cm Panjang satu rusuk kubus Adalah titik-titik Oke Untuk mengerjakan nomor 9 Adalah seperti ini ya Volume susunan kubus itu 1029 cm Maka volume satu kubusnya Ya Itu berarti 1029 cm3 Dibagi tiga Ya Dibagi tiga Karena Baloknya tadi Merupakan Gabungan dari tiga Buah kubus Ya Jadi volume satu kubusnya Adalah 1029 Dibagi tiga Yaitu 343 cm3 Nah setelah diketahui Volume satu kubusnya Maka kita bisa mencari Panjang rusuknya Ya Dengan cara Ini ya Mencari akar pangkat tiga Dari volume Atau akar pangkat tiga Dari 343 Ya kita cari dengan Faktorisasi prima Ya 343 itu Kita bagi dengan 7 Hasilnya adalah 49 49 dibagi 7 Hasilnya adalah 7 Ya sudah selesai ya Jadi 40 Jadi 343 itu sama dengan 7 x 7 x 7 Dengan demikian Akar pangkat tiga Dari 343 Itu sama dengan Akar pangkat tiga Dari 7 pangkat tiga Ini sudah sama-sama pangkat tiga Ya Ini akar pangkat tiga Ini 7 pangkat tiga Maka kita hilangkan Akarnya Menjadi tinggal 7 Ya Jadi Panjang rusuk Satu kubus Ya Panjang rusuk Setiap kubus Itu adalah 7 cm Atau jawabannya adalah Yang B Ya Cukup jelas ya Teman-teman semuanya ya Untuk yang nomor 9 Panjang 1 rusuk kubus Adalah 7 cm Oke Kita lanjutkan ke soal nomor 10 Atau soal terakhir Dari latihan ulangan P4 paket 2 Untuk Bagian soal Pilihan ganda Atau bagian yang A Oke Nomor 10 Kita baca terlebih dahulu Soalnya Gambar berikut Yang bukan Ini yang bukan ya Yang bukan jaring-jaring balok Ya Adalah Titik-titik Apakah A B C Atau D Oke Untuk menjawab Soal nomor 10 ini Kita ingat bahwa Balok itu Memiliki panjang Lebar Dan tinggi Ya Dari Opsi jawaban yang Tersedia Ini untuk Opsi jawaban yang C Ini semua Bagian ini Ukurannya sama Semuanya Jadi ini tidak mungkin Membentuk Sebuah balok Ya Karena kalau ini Disusun Ini Karena ukurannya Sama semua Maka Pasti akan Membentuk Sebuah Kubus Ya Sedangkan balok Kita lihat Ini Ada ukuran yang Tidak sama Ya Pasti tidak sama Karena Balok itu Memiliki panjang Lebar Dan tinggi Kalau Sisi-sisinya Sama semuanya Itu pasti bukan Balok Tetapi Merupakan Sebuah Kubus Jadi untuk yang Nomor 10 Dengan Otomatis Atau dengan Langsung Kita bisa Ketahui bahwa Yang C Ini bukan Merupakan Jaring-jaring Balok Jadi nomor 10 Jawabannya adalah Yang C Oke Demikian Teman-teman Semuanya Siswa-siswi Kelas 5 SD Maupun MI Yang berbahagia Kita sudah selesai Untuk mengerjakan Latihan ulangan Bab 4 Paket 2 Untuk bagian yang A Semoga bermanfaat Ya Kita Lanjutkan Untuk bagian B Dan C Pada Video Selanjutnya Terima kasih Telah Belajar Bersama Meluangkan Waktu Untuk belajar Bersama Semoga Bermanfaat Mudah-mudahan Hari ini Kita mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Yang berguna Bagi kehidupan kita Pada masa sekarang Dan masa yang akan datang Saya mohon maaf Apabila dalam Penyampaian Pembahasan ini Terdapat Beberapa Kekurangan Atau Kesalahan Salah-salah Ucap Atau Salah Hitung Mungkin Saya mohon maaf Sekali lagi Sampai jumpa Pada video Pembelajaran Atau video Pembahasan ESPS selanjutnya Di lain Kesempatan Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton